Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LifeBrand Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana caranya menjawab ketika saat interview kita ditanya Apa kelebihan kamu? Mungkin teman-teman sering mendapati pertanyaan seperti ini ketika saat interview Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tips-tipsnya Tips yang pertama adalah Teman-teman harus mengenali posisi yang dilamar Apakah itu sebagai seorang QC, operator, marketing, ataupun yang lainnya Di sini saya akan menuliskan Seumpamanya teman-teman mendaftar sebagai seorang QC Operator Dan juga marketing Itu tips yang pertama Teman-teman harus mengenali posisi yang dilamar Untuk tips yang kedua adalah Jawablah kelebihan yang bisa menunjang pekerjaan dengan posisi yang kita lamar Contohnya adalah Seumpamanya teman-teman mendaftar sebagai seorang QC Maka teman-teman harus menjawab kelebihan yang menunjang pekerjaan dengan QC tersebut Maka kelebihannya Yang tepat adalah teman-teman harus menjawab Teliti Dan mampu bekerja secara detail Jadi jawaban yang tepat ketika teman-teman mendaftar sebagai seorang QC Teman-teman harus menjawab kelebihannya yaitu Teliti dan mampu bekerja secara detail Karena teliti dan mampu bekerja secara detail itu dapat menunjang pekerjaan sebagai seorang QC Oleh karena itu ini adalah jawaban yang disukai oleh tim rekrutmen Karena ketika teman-teman diterima Maka kelebihan teman-teman bisa menunjang pekerjaan tersebut Seumpamanya teman-teman mendaftar sebagai seorang operator Maka teman-teman bisa menjawab kelebihannya adalah Jadi teman-teman ketika menjawab kelebihan dengan posisi yang dilamar adalah operator Teman-teman bisa menjawab Cepat belajar terhadap hal baru dan mampu bekerja secara tim Karena operator biasanya bagiannya itu dipindah-pindah Maka ketika teman-teman menjawab Cepat belajar terhadap hal baru dan mampu bekerja secara tim Itu akan menjadi nilai plus tersendiri oleh tim rekrutmen Ketika teman-teman menjawab seperti itu Oleh karena itu kita harus menjawab kelebihan yang bisa menunjang pekerjaan dengan posisi yang kita lamar Seumpamanya teman-teman mendaftar sebagai seorang marketing Maka teman-teman bisa menjawab kelebihannya seperti ini Ketika teman-teman mendaftar sebagai seorang marketing Teman-teman bisa menjawab kelebihannya yaitu selalu semangat dan pantang menyerah Karena marketing adalah pekerjaan yang berorientasi pada target Oleh karena itu selalu semangat dan pantang menyerah itu adalah sesuai dengan yang posisi yang kita lamar Nah jadi seperti itu tips dan triknya teman-teman Jadi jangan sampai teman-teman menjawab kelebihan tersebut yang tidak ada kaitannya dengan posisi yang kita lamar Contohnya jangan sampai teman-teman ketika mendaftar sebagai seorang QC Teman-teman malah menjawab kelebihannya yaitu pantang menyerah dan selalu semangat Nah itu kan tidak ada kaitannya dengan QC itu sendiri teman-teman Atau jangan sampai teman-teman menjawab kelebihan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Contohnya adalah ketika ditanya apa kelebihan kamu teman-teman menjawab kelebihannya adalah sabar pemaaf lah Itu jangan sampai seperti itu teman-teman Jadi jawablah kelebihan yang bisa menunjang pekerjaan dengan posisi yang kita lamar Jadi tips dan triknya seperti itu teman-teman Oke mungkin itu saja tips dan trik dari saya Apabila teman-teman ingin melihat video saya yang lainnya Yang tentang pembahasan ketika ditanya apa kekurangan kamu pada saat interview Teman-teman bisa melihat di video saya yang lainnya Jangan lupa juga subscribe channel ini dan like video ini jika teman-teman menyukai video ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh